Anda masih bersama saya Irva Ramanda di seputar Bandung Raya Malang, pemisah potensi anak muda di Jawa Barat untuk menjadi wira usaha hingga meningkatkan pendapatan asli daerah ternyata cukup tinggi. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bopiho usai pelantikan Forum Kewirausahaan Pemuda Jabar di Bandung selasa 27 Desember 2022 sore. Ditemui di Auditorium Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat selasa 27 Desember 2022, anggota DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bopiho menyatakan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki para wira usahawan muda. Menurutnya hal tersebut merupakan potensi yang harus dibangun dan membanggakan. Dirinya pun berharap kewirausahaan pemuda tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Haris pun mengapresiasi para pemuda yang tergabung dalam FKP Jawa Barat yang memiliki usaha masing-masing di setiap daerah. Dirinya pun menegaskan DPRD Jawa Barat akan terus mendorong para wira usahawan muda tersebut supaya lebih baik. Dan ini seharusnya potensi yang harus kita bangun, kita membanggakan. Yang tadi saya katakan untuk nantinya kita punya perihan potensi mendekat pendapatan asli daerah. Dan mereka buat usaha, rata-rata pemersialan yang sudah punya usaha. Dan ini membanggakan kita, selamatkan kami daripada 60. Abdul Haris Bawihu bangga karena para pemuda tersebut terbentuk karena ada tantangan salah satunya pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, para anak muda tersebut ternyata berkembang dengan baik dan memanfaatkan teknologi yang ada, salah satunya digitalisasi sehingga bisa bangkit. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat tersebut pun mengatakan anak muda perlu dibimbing agar bisa tetap di jalur yang tepat. Dirinya pun yakin dengan berbagai dukungan yang diberikan, para wira usahawan muda tersebut akan menjadi pengusaha yang baik sehingga ekonomi Jawa Barat pun tetap baik.